Pernah, pandai, pokoknya seperti itu Nanti pilih satu kata yang mau dikembangkan Yang ada kaitannya dengan pisang I juga begitu S juga begitu A begitu, N begitu, G begitu Akhirnya dari rumusan itu Dari hasil diskusi satu kelompok Lahir puisi pisang, puisi manga Nah itu namanya teknik Kalau itu teknik itu Saya sampaikan ke depan teman-teman Ketika itu sudah terhitung Presentasi di forum ilmiah Minta tangan-tangan ketua Jadi usulan pengembangan profesi Yang tidak harus menunggu PTK berbulan-bulan Kalau saya Kalau interaksi Misalnya dalam Mencari kata sulit Satu Kemudian buatkan dalam Kejahatinya Kemudian buat kalimat Setelah buat kalimat Buat para terang Betul cocok itu Jadi Dari Apa namanya Kerasi yang baru saja Apa yang kira-kira Setelah kita belajarkan itu Anak-anak bisa Dengan teknik apa? Kamu mencari sepukan Kaya sulit dulu Pake kalimat Sudah dikembangkan dan sebagainya Silahkan berkira-kira Banyak sekali cara Makanya saya bilang Ketika kita ikhlas mengadat Ada itu Hidayah yang mengalir Ilham datang Kita merasa terberkati Kita merasa Apa namanya itu Ada semacam Bisikan Ada bisikan Seperti begini Supaya anak bisa begini Dari tema ini Anak bisa menulis cerita Anak bisa bercerita Khususnya di bahasa Indonesia Buat keterampilan berbahasa Yang perlu dilatihkan Menyimak Ya Bagaimana teknik menyimak Disesuai dengan tema Yang ada di pelajaran Sehingga keterampilan Menyimak anak meningkat Bagaimana teknik yang digunakan Melihat tema yang ada Sehingga keterampilan Penulis Anak meningkat Bisa Menjadikan anak Menjadikan seorang penulis Bisa Untuk menjadi seorang Makyat Teguh Yang mengolah pokalnya Luar biasa Untuk menjadi seorang Halil Gibran Yang keterampilan penulis Yang luar biasa Itu dari teknik guru Mengajar Nah Tidak tertutup kemungkinan Teman-teman guru Semua disini Bisa melahirkan Anak-anak yang penulis Anak-anak yang Pandai pidato Pandai Baca-baca berita Dan sebagainya Karena Di setiap sebarang KD Itu sudah ada semua Sudah ada semua Bagaimana Pencapaian kompetensi Dasar itu Sehingga bisa menghasilkan Anak yang Beriman Bertakwa Berakhlak Ya Mandiri dan sebagainya Melalui proses-proses Pembelajaran yang kita Jalankan di kelas Melalui metode-metode Yang kita pilih Nah seperti itu ya Oke Kita lanjut tadi Ya ada Habisikan Menurang itu Kalau kita ikhlas Oh ini Kita Desain Selebihan rupa Rancangan Pembelajaran kita Sehingga menjadi Menarik Dihikuti oleh Anak kita Lahir karya Peserta Kita yang kreatif Kemudian Suasananya Menyenangkan Diolah Selebihkan rupa ini Didesain Selebihkan rupa ini Apa namanya Barang Pembelajaran Sehingga Pembelajaran Menarik Waktu yang Dihikuti oleh Tercapai juga Kadangnya Nah itu sebenarnya Intinya dari Penyederhana RPP Satu halaman Hanya melihat Tade Hanya melihat Tema Kita sudah bisa Menentukan Oh cocoknya Ini metode Seperti ini Cocoknya Ini metode Disimusi Cocoknya Ini saya bawa Anak-anak Ke tempat Sana Kalau misalnya Ya harus Dibawa Apa namanya Menuliskan Hasil kunjungan Jangan Suruh anak Membaca Tapi bawa Dia ke suatu tempat Baru tercapai Kadangnya Kalau kita bawa Dia ke suatu tempat Pulang dia Dia ceritakan Hasil kunjungan Tercapai kadangnya Tapi kalau bilang Ya anak Baca Helaman 25 Ada contoh Disitu Bagaimana Melakukan kunjungan Dia tercapai Pak Pak Yusudi Dia tercapai Menceritakan Hasil kunjungan Baru kita lihat Pak Yusudi Oh kalau menceritakan Mau membawa Ke pabrik Dan disini Akan-anak Oh mau membawa Ke pabrik Si rumah Apa yang dekat dari sini Dan yang Membuat sosis Estri Saya Di Bontokapeta Mengajar Dengan peserta Dini yang berbeda Setiap tahun Itu saya bawa Juga mereka Ke tempat yang berbeda Pertama Melakukan wawancara Ada itu di Bahasa Indonesia Ada ya Siapa Si rumah Melakukan wawancara Dengan Petani Pedang Melayang Apa yang Seorang guru Yang kreatif Tidak harus Mengajar Berdasarkan buku Buku itu Hanya Memancing kita Memandu kita Apa namanya Meraksan kita Dan kita bisa Sendiri menciptakan Bahkan bahan Ajarannya pun bisa Kita lakukan Apalagi Kegiatannya Kita sendiri yang Rancangan Oh saya Mau ajak Anakku Supaya dia bisa Melakukan wawancara Dengan baik Nah ini Perbicaraannya Yang mau Diajarkan Berwawancara Kepada siapa Yang menemukan wawancara Disitu Ada pedagang Ada apa Oh Ada penjual makso Penjual makso Sarangnya Penjual makso Disitu Semua Mas disitu Berkumpul Bisa Bisa Saya Rancangkan Lembar Kerja Apa Jenis-jenis Pertanyaan Yang harus Dia tanyakan Dengan bahasa Yang santun Masuk sikapnya Kan tiga Tadi yang kita Mau capai Ketika kita Mengajar Kita Bisa Menenangkan Sikap Kepada Bersama Tadi Kita melalui Tema itu Kita Bisa Mengajarkan Apa yang bisa Dapat Pengetahuan Apa yang bisa Dapat Setelah Mengajarkan Tema itu Keterampilan Apa yang Biasa Dia temukan Keterampilan Berbicara Bahasa santun Melakukan wawancara Tercapai Prosesnya Ketika dia Melakukan wawancara Menuliskan Hasil Kunjungan Dia tulis Apa yang Dia lihat Nah Setelah Dan Kunjungan Pasok Saya Pinta lagi Ke taman baca Ada taman baca Di sana Di botok Kapeta Setelah itu Saya pinta lagi Kebalik Jas Saya Menjual Kebalik Jas Untuk Menerima Anak saya Diterimal Anak saya Di ruangan Yang luar biasa Yang ada Proksida Itu Ruang Menerima Tamu Setiap Meja ada Mainnya Sehingga Anak-anak Begitu Dia disambut Oleh kepala Balai Diberikan Kesempatan Bertanya Dia bertanya Pakai Main Itu kan Pengalaman Belajar Yang luar biasa Belajar Adalah Proses Pengalaman Belajar Tidak hanya Bapak ibu Men-transform Knowledge Melalui Selama Tetapi Belajar Adalah Bagaimana Anak Mengetahui Bagaimana Anak Berproses Bagaimana Anak Mengalami Itulah Belajar Sehingga Apa yang Dapat Anak Ketika Saya Belajar Dari Balik Jas Dia memiliki Satu Sikap Percaya Jadi Bicara Di depan Kepala Badan Yang kedua Dia paham Ada Berapa Jenis Serialia Yang Ada Di Balik Jas Melalui Penjelasan Melalui Penjelasan Dan Sumber Kemudian Dia Terampil Menulis Apa Dia Tulis Apa Yang Dia Dapatkan Disana Jodis Tanaman Serialia Tahun Berikutnya Saya Bawa Ketarung Studio Apa Yang Saya Hakukan Coba Bapak Ibu Dengan Kade Yang Sama Perlakuan Berbeda Tergantung Bapak Ibu Memikirkan Bagaimana Caranya Mengajarkan Kade Ini Coba Bapak Ibu Ber Menuliskan Hasil Kunjungan Menuliskan Hasil Kunjungan Artinya Kita Harus Berkunjung Apa Yang Dilakukan Kemana Kita Mau Berkunjung Bagaimana Caranya Berkunjung Itu Semua Jawaban Jawaban Yang Pertanyaan Yang Jawab Yang Bapak Yang Bapak Bagaimana Cara Saya Kesana Oh Anak Harus Kenapa Kan Di awal Semesteri Kita Sudah Kita Sudah Apa Namanya Adalisis Semua Kade Ketika Semester Depan Kita Bertemu Dengan Kade Ini Apa Yang Harus Dilakukan Maka Saya Tulis Surat Saya Di awal Anak Menabung Seribu Satu Hari Begitu Tiba Masanya Di pokok Bahasan Itu Harus Pergi Ya Anak 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 Sudah Punya Tabungan Masuk Ke Studio Bayar Berapa 60 Anak Sudah Punya Modal Tanpa Buat Jajahnya Tidak Minta Ke Orang Tuanya Jadi Kreativitas Guru Ada Modal Yang Apa Yang Saya Lakukan Saya Runggu Bihak Studio Supaya Dikas Dispor Setelah Itu Bagaimana Salah Kita Sana Tidak Jalan Kami Saya Menyulat Apa Ini Dator Bupati Bagian Umum Sama Dengan Ibu Hida Dengan Wajib Begitu Saya Sodori Gula Terigu Kelapa Gula Terigu Kelapa Sama Sebentar Hasilnya Dia 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 Kriasi Tetapi Dia Capai Dia Sudah 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 Anak Rampil Membuat Ini Sudah Ini Ini Tekniknya Menulis JPP Satu Lembar Tekniknya Menulis Jadi Kata Bunci Menulis JPP Satu Lembar Pahami Dulu Kemana Aranya Tadi Mau Dia Apa Itu Tadi Dengan Melihat Tadi Dengan Melihat Tema Dengan Melihat Silah Oh Ini Yang Saya Bawa Bukan Saya Mau Buat Buat Lembar Kerja Di mana Anak Berdiskusi Di mana Anak Berjalan Dan Sebagainya Pembelajaran Tidak hanya Terbatas Dalam Kelas Luar Kelas Lindungan Sebagai Bia Sumber Belajar Apalagi Membawa Anak Silahkan Pikirkan Apa Yang Bisa Membuat Bapak Ibu Mudah Untuk Mencapai Itu 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 Sekadar Untuk Memberikan Ransangan Bagaimana Bapak Ibu Bisa Membesai Pembelajarannya Membelola Pembelajarannya Sehingga Pembelajaran Pada Itu Tercapai Itu Sebenarnya Intinya Setiap Tahun Kita Umbar Lagi Makanya Ini Sampai Dengan Mas Menteri Boleh Tetap Digunakan Dan Sesuaikan Tinggal Di Orang Yang Dulu Saya Pake Metode Ini Saya Coba Lagi Metode Kalau Kalau Yang Lagi Saya Pake Fondel Yang Lama Media Yang Dini Saya Pake Lagi Dini Kalau Tidak Mungkin Kita Corek Dulu Lalu Tulis Ini Dalam 18 Begini Kalau Yang Padi Kita Lihat Ada Beberapa Format Ini Ada Beberapa Format Di Sini Tentu Laun Tidak 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 Ingat Itu Kita Pucuan Intinya Puncinya Sebetulnya Pahami Tadinya Pahami Tadinya Boleh Waktu Mana Boleh Saya Tidak Begini Cara Dulu Waktu Saya Di Awal Munajar Mana Spiro Pak Saya Cuma Dalam Bentuk Dalam Bentuk Apa Nampaknya Pembek Misalnya Contoh Satu Tadinya Apa Pahami Jenis-jenis Teknologi Tidak Bapak Bapak Ini Buat Gambar Besarnya Memahami Jenis-jenis Teknologi Justru Saya Saya Buat Dalam Buntuk Memek Tidak Belum Materinya Kalau Misalnya Untuk Tujuan Pembelajarannya Apa Apa Yang Saya Mau Capai Dari Jenis-jenis Teknologi Ini Apa Yang Saya Mau Capai Mungkin Anak Jelaskan Apa Teknologi Macam-macam Teknologi Teknologi Masalah Teknologi Masalah Apa Kegunaannya Dan sebagainya Itu Saya Buat Tujuan Untuk Mencapai Tujuan Ini Bagaimana Kegiatan Pembelajaran Yang Saya Lakukan Kegiatannya Apa Kalau Itu Kan Dikegiatan Kan Jelas Ada Kegiatan Awal Itu Sudah Biasa Jadi Berdoa Bercerita Dari Siswa Menceritkan Suasana Apa Namanya Perses Dan Seperti Yang Inti Untuk Mencapai Ini Dengan Tujuan Yang Sudah Kita Buat Ini Apa Yang Kita Melakukan Inti Supaya Anak Tahu Jenis Teknologi Permainan Apa Mungkin Yang Bisa Saya Berikan Mungkin Kita Mau Pakai Dia Main Kartu Jadi Kita Ada Kartu Jenis Teknologi Nanti Anak Dipakai Dalam Untuk Kelompok Kelompok Di Dalam Yang Sampai Tidak Bahwa Jenis Teknologi Di masa Kini Misalnya Kompos Satu Teknologi Masa Sekarang Masa Yang Datang Seperti Ini Atau Teknologi Yang Sesuai Dibuat Dibuat Sampai Aktif Jadi Bukan Guru Yang Menjelaskan Anak Jenis Teknologi Blablabla Bersambung 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 Mengintegrasikan Semua Seperti Itu Dibuat Dalam Bentuk Main Pergiatannya Satu Pahami Padahal Lalu Kemudian Lihat Apa Tujuannya Apa Pergiatan Intinya Dan Bagaimana Untuk Menilai Apakah Anak Paham Jenis Teknologi Penilaian Apa Contohnya Kata Lisan Contohnya Kata Kuteski Perbuatan Kuteski Dengan Menuju Kerja Kuteski Dengan Tulisan Itu kan Seperti itu Sebenarnya Intinya Intinya Paham Itu Tadi Mau dibawa Kemana Itu Tadi Jadi Tidak Ada Larangan Tidak Ada Larangan Di dalam Membuat Apa Apa Saja Boleh Bapak Ibu Langsung Setelah Nama Sekolah Kepang Pangan Kelas T.E. Kelas Semester Tema Alotasi Waktu Langsung Tujuan Boleh Yang Jelas Bapak Sudah Melihat KD Sudah Melihat Sudah Bus Tapi Boleh Juga Dalam Satu Lembar Itu Dalam Satu Lembar Itu Yang Tadi Ditampilkan Di Videonya Mas Tadi Kita Sudah Sudah Tadi Tadi Sudah Tahu Tadi Apa Yang Diajarkan Pobahasan Apa Tema Apa Kita Langsung Tujuan Pembelajaran Karena Sebenarnya Kuncinya Di Guru Kan Dia Yang Mengajarkan Jadi Biar Bagaimana Tadi Dia Tahu Bapak Ibu Yang Tercore Tapi Kita Tunjian Bikin Kita Tunjian Desain Itu Jauh Bagus Dibanding Ya Menyawran Di Ambil Dibeli Baru Tidak 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 Ada Semua Misi Resilasi Disitu Yang Tidak Tahu Begitu Namanya Di Pembelajaran Saya Tidak Tahu Apa Apa Itu Pemberdayaan Dair Learning Biasanya Dair Begitu Dair Dair Itu Juga Pemasalah Langsung Tulis Boleh Tujuannya Apa Jadi Ini Nanya Kasi Dair Indikator Padahal Dulu Pemahaman Dulu Tentang Indikator Dan Tujuan NU Karena Awalnya Tentang Pali Ya Tunggi Indikator Tunggi Tunggi Tujuan Padahal Indikator Pecahan Pecahan Dari Indikator Tujuan Pembelajaran Lebih Rincinya Tujuan Jadi Kalau KD Misalnya Lebih Luas KD Nya Indikator Mencapai KD Tangga Tangga Tiga Untuk Mencapai Tangga Ini Masih Ada Anak Anak Taga Disitulah Tujuannya Tapi Ini Langsung Untuk Mencapai KD Termas Tujuan Teknologi Kemudian Apa Manfaat Teknologi Semua Itu Jembatan Untuk Dia Mengetahui Jenis-jenis Teknologi Seperti itu Kemudian Langkah-langkahnya Supaya Tujuan Ini Tercapai Langkah Apa Yang Dibuat Kediatan Ini Adakah Model Yang Cocok Diterapkan Baca Model Pengelajaran Model Juga Karena Dia Pake Sintas Tidak Perlu Terlalu Banyak Bervariasi Pokoknya Anak Sudah Menemukan Ini Anak Sudah Menemukan Apa Namanya Ya Anak Sudah Menemukan Masalah Lalu Kemudian Bagaimana Cara Pecahkan Masalah Tulis Misalnya Disitulah Dalam Pengelajaran Intinya Katakan Di Model Pembelajaran Itu Kalau Bagi Teman Teman Guru Yang Sudah Jelita Dalam 20 Tahun Susah Tidak Faham Itu Apa Namanya Sintas Sintas Nah Yang Penting Dia Sudah Paham Ketika Misalnya Pembelajaran Progres Lagi Anak Sudah Menemukan Masalah Setelah Menemukan Masalah Dia Cari Informasi Mengelola Informasi Kemudian Sebelum Dia Menyumbungkan Seperti Itu Jadi Kan Ada Tahap Perkabat Itu Youtube Saja Memecatkan Masalah Menemukan Masalah Kemudian Mengelola Informasi Seperti Itu Atau Kau Mungkin Menggunakan Pertekatan Yang 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 Menemati Bertanya Di Dalam Ya Nah Seperti Itu Boleh Langsung Kemudian Di Pendilaian Untuk Mencapai Itu Supaya Anak Tahu Bagaimana Jenis Teknologi Jenis Pendilaian Apa Yang Saya Kasih Bisa Tertulis Atau Perbuat Tentang Jenis Ya Tersunjuk Kerjakan Seperti Itu Nah Kemudian Di Jenis Pendilaian Jadi Satu RPP Itu Memang Satu Halaman Ada Juga Yang Tidak Mau Lari Dari Karakter Literasi Hot Caranya Di Tujuan Pembelajaran Dikasih Memang Itu Terjumpa Coba Kita Lihat Satu Lagi Ini Halo Sobat Guru Kali Ini Kita Akan Membahas RPP Satu Halaman RPP Yang Sedang Banyak Dibincangkan Oleh Teman Teman Guru Kita Lihat Mana Masuk Interasinya Mana Masuk Eh Lampunya Belum Kita Membahas Jangan Lupa Subscribe Ya Oke Teman-teman Guru RPP Sesuai Prageran Maniput Nomor 14 Tahun 2019 Tujuan Pembelajaran Langkah Ketak Diantar Dan Yang Ketiga Penyelian Atau Assessment Pada Perancangan Pertanyaan Nomor 14 Tahun 2019 Pada Pertanyaan Ketika Berbunyi KKG Atau NGMP Dan Individu Sarantipas Dapat Memilih Membuat Menggunakan Dan Mengubahkan RPP Sama Mandiri Untuk Sebesar Bisanya Keberhasilan Belajar Burik Mari kita Lihat Ketika Yang Satu Dama Seperti Apa Ini Lihat Ini Lihat Oke Kelas Tema Coba Lihat Unit Kerja Kelas Tema Sub Tema Pembelajaran Berapa Lalu Kemudian Disana Membuat Unit Kerja Kelas Atau Semester Tema Kemudian Sub Tem Pembelajaran Beberapa Kemudian Alokasi Waktu Pelaksanaan RPP Seharian Selamat Bers Selamat Bers Pembelajaran Pembelajaran Tujuan Pelajaran Pembelajaran Yang Muatan Materi Pelajarannya DPRS BKN Bahasa Indonesia Bers BKN Dan Bahasa Indonesia Berikutnya Kita masuk Ke kegiatan Pembelajaran Pada kegiatan pembelajaran Terdiri dari Pendahuluan Kegiatan inti Dan kegiatan Menutup Pada kegiatan Pendahuluan Jangan lupa kita menampilkan Tujuan pembelajaran Kepada anak-anak Kita melakukan Persepsi Kemudian masukkan kita Kegiatan inti Pada yang boleh berikutnya 2013 Pergi edat Pergi edat Enti Kasihnya terdapat Pendekatan Pendekatan Satu-satunya dan mengakomata membuat kesimpulan dari pergiatan pemerintah jalan yang sudah dilaksanakan makanya mengakomata ketiga pada TPP saya ini dihasilkan dengan asesmen atau penilaian satu lembar dan satu halaman ini bisa jauhkan bisa tertulis ataupun proses tidak pernah kita buat begitu kah? tidak pernah kita buat begitu harus dicontohkan soal kuliah dulu waktu kuliah satu perkuliahan itu tadi kita pas kerja satu lembar satu lembar intinya sebenarnya bukan satu lembarnya bukan satu lembarnya mau bisa mau bisa jadi kalau ada guru yang masih mau menggunakan Kalau di tujuan pembelajaran tadi, dia jantungkan muatang pelajaran DPS Bahasa Indonesia yang boleh. Tapi ada juga guru yang bilang, aku tahu, jangan dikumasukkan. Nah ini nanti mau dipahamkan kepada kepala sekolah, supaya seragam di pengawas kepala sekolah pada saatnya supervisi. Bahwa di gurunya nanti kalau makanya kepala dinas harusnya sudah meninduksikan bagaimana membuat penyemuan persepsi antara kepala, pengawas, dan guru tentang penyelenggaraan ini. Intinya bukan menjadi bahan untuk menyerang guru. Jadi guru diberikan kebebasan untuk membuat memilih forma-forma. Kalau ada guru yang masih mau memasukkan karakternya, misalnya tujuan pembelajaran, siswa membuat, menulis puisi dengan pilihan kata, dengan percaya diri. Nah nanti-nanti dengan percaya diri, siswa membacakan puisi. Di situ masuk karakternya, tertulis milah, dia di situ di tujuan pembelajaran. Jadi kalau ada tangki, gimana karakternya? Di situ dia masukkan. Ada juta yang tidak masukkan, alasan yang tersirat, kapas kiri itu percaya diri. Tetapi untuk mengukurnya, bagaimana supaya bapak ibu tidak melupakan itu, biasanya tetap dia tulis di situ. Jadi siswa membacakan puisi dengan percaya diri. Atau siswa mempresentasikan, kalau nanti dilakukan pembelajaran, dia menulis di karakternya, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan percaya diri. Nah di situ masuk aspek sikapnya. Keterampilannya ketika anak mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Keterampilannya ketika anak mampu membaca puisi dengan percaya diri. Keterampilannya ketika anak mampu membaca puisi dengan percaya diri. Ini sudah di pbk biar, sekembar biar di catatan teman-teman. Mau dicatunkan alat dan bahannya, mau pakai kertas plano, mau pakai NCD, mau pakai apa, terserah bapak ibu. Tuliskan di sini. Bahan-bahannya, kalau misalnya mau menggunakan bahan-bahannya yang murah, yang tidak dibeli, bahan bekas pakai boleh. Silahkan bapak ibu berhiasat. Pertanyaannya silahkan Bapak Ibu buat Kemudian apa kegiatannya lagi setelah dia ada latihannya Apa latihannya, apa yang dilakukan oleh siswa Kalau di buku guru itu untuk kelas-kelas awal biasanya ayo berlatih Ayo ya, selalu ada kata-kata ayo Itu untuk apa? Untuk membuat hubungan antara guru dan murid itu dekat Karena kan anak-anak itu kalau kelas-kelas awal memang perlu berdetakan Nah sehingga bahasa-bahasa yang lahir di situ, bahasa-bahasa Nah harus bahasa-bahasa ajakan Dan kita ajakan yang disampaikan baik secara sedulisan maupun secara tertulis Nah seperti ini Apa? Nah langsung Kemudian setelah itu, nah ini yang dimaksud ke lomba tadi Satu lomba berbeda dengan satu halaman Kalau yang tadi, yang satu halaman, ini namanya satu halaman Mulai dari atas, kita sampai berbeda dengan tangan, selesai Kalau satu lomba yang ini, yang ini yang di atas Satu halaman di depan Satu halaman di depan Satu halaman di depan, satu halaman di belakang RPP satu lomba Jadi satu lomba, satu lomba, dua halaman Kalau satu halaman, dia mau jadikan satu halaman Kalau teman-teman di atas, dia tulis di kertas selama satu halaman Jadi sekian satu halaman, sebetulnya Halamannya tanda petik Halamannya tanda petik Satu halaman yang dimaksud Hanya istilah untuk penyelenggaraan RPP dari penyeles komponen itu Untuk menghindarkan alasan guru tidak membuat RPP Karena banyaknya komponen yang harus diperlui Dan banyaknya waktu yang harus dihasilkan Untuk menyelesaikan satu RPP Nah, kalau istilah yang membuat satu halaman Di situ konotasinya adalah RPP yang simple Yang bisa digunakan lagi Efisien dan prinsip Efisien dan prinsip Di surat edaran Prinsip Ada prinsip Bisa dertana Bisa dertananya RPP itu harus dihasilkan Harus apa? Harus Terhapus Anggur Jauai Terperbeda Aprikan Jauai Anggur itu Akronimnya berangga RPP itu harus berangga Praktis Elegant Kan RPP itu Elegant itu Langsung 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 Artis 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 Ini apa? Dan Inovatif Nah, ini Itu yang kecil Ini Bisa yang baik SPP harus Anggur Enjoy Humo Ayu 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 Anggur Ienya itu di belakang Enjoy Terserah Jadi kalau mau buat inovasi RPP itu lain silahkan Berarti kurang kertasnya Plano Plano Kalau pengertian Kalau pengertian Kalau pengertian Karena halaman yang disebut disitu adalah Tanda petik Halaman yang dimaksud adalah Halaman RPP yang membuat guru merasa simple Merasa praktis Merasa enak gunakannya Selamat menikmati Terima kasih.